Gubernur Jambi Al-Haris bersama wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyambut kedatangan warga Indonesia asal Jambi berstatus mahasiswa di Sudan. Setidaknya ada 19 orang mahasiswa dan mahasiswi yang sudah tiba di Jambi dan akan pulang ke kampung halamannya di beberapa kabupaten di Jambi seperti Kabupaten Tebow, Serolaguh, dan Merangin. Belasan mahasiswa ini difasilitasi pembulakan oleh Pemprov Jambi melalui jalur udara. Sebelum tiba di Jambi, belasan mahasiswa ini dikumpulkan dahulu di Mes Jambi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat dalam dua gelombang. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk kepadulian pemerintah Provinsi Jambi kepada warga Jambi. Pemerintah bersyukur bahwa tidak ada korban untuk warga Jambi akibat konflik bersenjata di Sudan. Gubernur Al-Haris juga berpesan selain untuk sementara waktu berkumpul dengan keluarga hingga kondisi Sudan kembali normal, para mahasiswa juga didorong agar tetap belajar secara mandiri di Kediam Maja. Anak-anak kita mahasiswa Jambi yang di Sudan, yang karena ada konflik lokal di Sudan, mereka mesti dipulangkan ke daerah Jambi. Alhamdulillah Jambi semuanya selamat, sehat, dan pulang ke Indonesia hari ini kita felicitasi pulang ke Jambi. Kita harap mereka kembali ke rumah mahasiswa, namun kalau kondisi Sudan sudah mulai pulih, insya Allah mereka kita minta kembali lagi ke studi yang mereka resahkan. Sementara karena kondisi negara Sudan tidak stabil, maka mereka kita bawa kembali ke Indonesia. Apakah juga dipasilitasi Pak untuk kembali ke negara Sudan? Insya Allah kalau memang nanti mereka ingin pulang, tidak punya biaya pulang, insya Allah kita akan berhasil. Kesan saya selama di daerah, ya mungkin bersama keluarga dulu, mumpul, ya. Tapi tetap, tetap buka terus kitab-kitabnya. Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Jambi Sudan, Ahmad Sarwat, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jambi yang telah secara cepat memfasilitasi proses evakuasi seluruh warga Indonesia di Sudan, termasuk proses kepulangan hingga ke daerah masing-masing. Kita Indonesia selamat semua. Sudah pun kondisi, mungkin beberapa, ada hal yang sempat siur, ya kan. Cuma memang keadaan di sana cukup untuk kami kemarin. Paku tembakan antar sesama militer, antar militer dan paramiliter itu di atas pemukiman kami, para mahasiswa, dan maka dari itu KBRI bergara cepat, dan pemerintah Indonesia juga cepat untuk melaksanakan evakuasi. Dan pada itu kami dari HMJ Sudan terima kasih banyak kepada pemerintah Indonesia, kemudian juga pemerintah Jambi, dan para relawan dari kawan-kawan sesama mahasiswa di Sudan. Sebagian besar kawan-kawan ada yang tinggal mengambil ijazah, mengambil setifikat ijazah, cuma karena keadaan ini belum selesai, penurusan administrasinya, kemudian beberapa lagi ada tinggal satu semester, akhir tahun ini selesai, cuma karena keadaan ini tinggal satu semester, itu belum selesai. Ada lagi yang baru masuk, ada dua orang, anak Jambi, baru masuk dapat ujian satu semester, enggak setengah, setengah ujian di satu semester, itu terdampak. Kita harapannya, depannya kami semua dapat bisa melanjutkan sudi lagi. Usah mendapat sambutan dari gubernur dan wakil gubernur Jambi, belasar mahasiswa Jambi yang belajar di Sudan ini, langsung dijemput keluarga mereka masing-masing untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Tunggueral Nyo, awmen orang Sepertian ke 10 TV. Jambi yang telah lebih darah di sana. Jambi di